Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel youtube yang mantap ini sahabatku. Agar kita bisa berteman, bisa berkawan dimanapun saudara berada. Sekali ini saya sedikit ya hanya berbicara kisah atau sebuah cerita. Bagaimana proses diduga ya salah satu tongkat komando. Salah satu tongkat komando yang pernah dimiliki Bung Karno bisa sampai ke tangan saya. Ya ini contohnya ya, ini contohnya tongkat komandonya nih. Ini, ini, ini. Ini tongkat komandonya ya. Ini. Ini kalau dari dekat ini nih. Ini dari dekat. Seperti ini. Ini kalau dari dekat. Dondang-dondang kelihatan lah ya. Ini depannya ini Garuda Pancasila ya. Atau kerti kayak kapaksi kayak punya teni ya. Tapi ini dicor. Ini cor-coran ya. Ini kayak stempel. Ini kayak stempel ini. Jadi ada ukirannya. Nah ini dalamnya ini. Ini di dalamnya. Nggak kopong. Kuat dalamnya nih. Jadi kayak coran. Terus kayunya ini. Sebelum saya tutup bernis. Ini kayunya sering mengeluarkan aroma. Aroma ya. Sehingga saya pernah. Saya takut. Saya takut tongkat komando ini. Dibuat sesuatu yang aneh-aneh lah sama anak-anak peta waktu itu. Jadi kalau dicim kayunya itu. Beraroma dan selalu keluar minyak. Selalu keluar minyak. Jadi semakin dia ditarik begini. Keluar kayak minyak-minyak. Nah supaya ini tidak ada. Muncul persepsi aneh-aneh. Saya tutup dia pakai bernis. Nah ini ujungnya ini. Ini ujungnya. Nah ini sebelumnya ini warnanya hitam. Waktu saya dikasih ini warnanya hitam. Nanti saya ceritakan ya proses. Kenapa kok bisa sampai di tangan saya. Saya jelaskan dulu di sini. Nah ini ada ukiran-ukiran batik. Nah ini seperti ini. Ini pernah saya mimpi yang beginian. Tapi waktu itu saya cari-cari pasar pesenin gak ada. Saya tanya tungkat komando yang bagus. Mahal. Mahal sekali. Tidak lama beberapa bulan kemudian datang ada yang bawa begini. Ini masih hitam dulu. Jadi waktu itu Panglif Peta Jabar, Pak Nurhadi ya Pak Nurhadi dulu Panglifnya. Saya beritahu. Panglif tolong bagaimana caranya ini kayak hitam. Akhirnya dikasih air keras. Kebetulan Pak Nurhadi dengan istrinya itu pintar buat cairan-cairan ya. Buat setelah dikasih cairan disikap di apa? Keluar kuning. Keluar kuning seperti ini. Ini tadinya hitam semua nih. Ini hitam. Kayu-kayunya hitam begini. Nah ini sampai ke sini hitam. Mungkin saking lamanya kalian tahu gimana lah. Setelah dikasih air apa begitu ya. Lama disikap-sikap. Tentanya warnanya kuning. Nah ini-ini tongkat komando. Ini dapatnya 2017. Jadi ceritanya itu. Sebelumnya saya punya tongkat komando. Itu dikasih oleh Abah Anom ya. Abah Anom. Yang dicempaka putih. Dulu Abah Anom itu salah satu anggota dewan. Pertimbangan Presiden. Di anggota dewan Pertimbangan Presiden. Pada periode pertama. Pada periode pertama. Pak Jokowi sebagai Presiden. Itu 2015 sampai 2019 ya. Nah saya juga dikasih tongkat komando. Tapi patah waktu di Sukabumi ya. Patah ujungnya. Tapi ini ceritanya 2017 ini adalah. Jadi waktu itu kan bunda sakit ya. Sakit habis kecelakaan. Kemudian kakinya patah. Patah tiga lah. Patah tiga kakinya. Nah harus dan harus. Waktu itu harus dibawa ke rumah sakit. Tapi karena biayanya besar. Baya operasi. Saya nggak punya duit. Apalagi saya terus berpindah-pindah. Maka saya putuskan itu diurut. Diurut di Cibubur ya. Itu di tempatnya Haji Ulem. Nah disitu. Dan Alhamdulillah selama beberapa bulan. Akhirnya. Sembuh. Sembuh ya. Dan sudah bisa jalan. Dulu patah tiga. Nah. Jadi ceritanya itu malam hari. Saya mau antar bunda berobat. Untuk kakinya itu. Malam-malam. Nah. Tapi saya nggak tahu cara manggil grep. Nggak ngerti. Akhirnya bunda yang nyari grep. Dalam kondisi sakit bunda itu ya. Bunda Soraya. Istri-istri saya. Tahun 2017. Waktu itu saya masih di bukasi. Nah. Saat. Bunda itu. Apa. Manggil grep lah. Manggil grep. Nah. Ceritanya itu. Pas diangkat kah itu. Diangkat bunda naik ke mobil ya. Terus. Ada driver. Ada driver nanya. Ini. Ibu. Istrinya Mayur Saleh. Panglima Besar Peta. Iya pak. Jadi. Yang nanya itu adalah drivernya. Drivernya grep itu. Malam-malam tuh. Nah setelah. Setelah pulang dari Haji Ulem. Beberapa hari kemudian. Datang orang itu yang driver. Bawa tongkat ini. Bawa tongkat ini. Waktu itu pertama diterima oleh Pak Nur Hadi ya. Pak Nur Hadi. Pang di PT Jawa. Jawa Barat waktu itu. Tahun 2017. Kemudian tanya. Bang ini ada titipan. Titipan dari mana? Itu dari. Ya driver. Driver yang grep itu. Nah setelah saya cari-cari. Ini pernah ada punya. Organisasinya ini orang. Tapi saya lupa organisasinya. Di Sukabut. Apa di. Di Bekasi. Tapi informasi terakhir. Yang bersangkutan. Udah berpulang ya. Udah berpulang. Nah. Warnanya hitam nih. Ini warnanya hitam. Setelah saya penasaran. Terus dibilang apa? Ini katanya punya Bung Karno. Oh. Bung Karno kok bisa sampai ke orang itu? Ditanya-tanya katanya itu. Akhirnya datang lah orang itu. Saya sempat ketemu lah. Gumuk-gumuk orangnya kan. Gumuk-gumuk. Masih muda. Saya tanya. Kok bisa sampai. Ketanganmu ini punya. Kalau ini punya Bung Karno. Dia bilang. Itu titipan dari. Bapaknya. Ya dari bapaknya. Dulu bapaknya itu. Entah mantan tentara. Entah mantan apa. Yang jelas. Dikat nama Bung Karno. Kemudian. Tongkak Komando ini disimpan. Di lemari. Sekian puluh tahun. Sebelum meninggal. Diserahkan ke anaknya. Terus anaknya bilang. Suatu saat. Kamu serahkan ke orang ini. Suatu saat nanti. Udah disimpan lah anaknya itu. Masih kecerita 2017 itu. Entah saya gak kenal orangnya ya. Saya gak kenal orangnya itu siapa. Dia ngasih ini. Katanya ini titipan. Tolong bawa. Saya kan biasa-biasa saja. Karena hitam semua ini. Soalnya ini hitam ya. Hitam. Akhirnya digosok. Digosok. Dikasih air keras apa. Loh. Kok tiba-tiba kuning. Terus ini kayu. Keluar kayak. Apa. Bau-bau. Kayu apa gitu ya. Kayak ada parfum. Setelah. Coba gosok lagi. Digosok. Digosok. Terus pakai. Pakai tisu. Itu. Keluar minyak-minyak itu. Kayak apa. Mengkila-mengkila. Terus kayak licin. Itu kan. Nah. Datanglah anak-anak peta ke sana. Wah. Beliau bilang. Oh ini begini. Wah. Mulailah ini. Berbicara yang aneh-aneh lah. Yang. Ya. Ya. Berbicara yang. Tongkat inilah. Tongkat itulah. Tongkat inilah. Wah. Saya mikir. Ini bahaya ini. Tongkat ini. Kalau. Dijadikan sesuatu yang aneh-aneh. Sama anak-anak ini. Bahaya ini. Karena ada pernah. Saya pernah temukan. Di pegang. Akhirnya apa. Supaya ini tidak. Menjadi cerita-cerita yang aneh-aneh. Setiap saya tidur. Saya taruh di samping saya. Saya. Taruh. Takutnya. Diambil anak-anak. Terus dijadikan aneh-aneh gitu kan. Nah. Sampai dikasih apalah. Kain. Kain. Kapang kah. Kain warna putih kah. Merah kah. Dibungkus. Akhirnya saya ikut. Ikut-ikut. Dikasih minyak. Apalah. Wah. Ini bahaya ini kalau anak-anak membuatnya begini nih. Yaudah. Saya beritahu Pak Nur Adi. Nur Adi gimana caranya ini. Akhirnya. Saya suruh tutup pakai. Pernis. Nah. Ini. Ini. Ini kayu. Kayu ringan. Ya. Nah. Ini. Saya cari-cari tongkat komando yang begini. Di. Di pasar sinen. Contoh-contoh. Enggak ada. Yang ada rata-rata tongkat komando. Dalamnya itu kopong. Atau kosong. Kalau ini enggak. Isi. Berat. Ini agak berat. Ini berat ya. Nah. Panjangnya segini. Nah. Saya lihat kayunya kayu tua juga ini. Nah. Nah. Ini. Ini. Ya. Jadi bagi saudaraku yang pernah mungkin melihat. Ini contohnya ya. Ini anunya. Nah. Ini. Ini tongkatnya. Akhirnya yaudahlah. Saya kasih nama saya ajalah disini. Ini nama saya nih. Saya kasih nama saya ini. Saya suruh ukir di. Waktu di Makassar ya. Nah. Ini saya ukur nih. Nah. Ini bentuknya ya. Ini bentuknya. Nah. Ini. Nah. Saya cari-cari di Pasar Senin tempat tongkat komando. Ini enggak ketemu. Yang begini bentuknya nih. Yang ada motif-motif begini nih. Terus. Ini. Dalamnya ini. Keras. Jadi dicor dia. Dicor. Kayak dicor. Nah. Di lepannya ini. Kalau saya lihatnya ini kayak. Garuda. Garuda ekapaksi ya. Yang punya nyateni. Angkatan darah kalau enggak salah ini. Disini nih. Tapi ini logo Pancasila yang cuman. Apa. Sayatnya megam bintang. Nih. Nah. Mudah kelihatan lah. Ya. Keperluan kelihatan kah. Nah ini kayak apa. Kayak cap itu loh. Kayak misalnya ngecap ini. Nah. Ini. 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 Ya. Sedikit hanya berbicara. Jadi ini. Memang selama ini kan saya nyari tongkat-tongkat komando. Nah. Nggak dapat-dapat. Rumah lagi kasih. Saya nanya yang bagus. Pasal senen. Oh mahal. Sampai jutaan. Wah. Nggak usah lah. Tiba-tiba nggak lama dapat begini. Ini hanyalah sebuah cerita tentang tongkat komando ini. Sehingga tidak banyak lagi cerita-cerita yang lain-lain lah. Nah. Ini waktu sama bunda ini. Ya. Ya. Waktu siapa malam-malam dapat ya. Mau ikut nggak nih? Sini. Memperkenalkan tongkat komando. Kisah dapat tongkat komando ini. Bunda mau tak darusan dulu. Ya. Bunda mau tak darusan dulu. Ya. Ini lah tongkat komando ya. Jadi informasi yang ngasih ke saya ini adalah. Bahwa ini. Salah satu tongkat dari Bung Karno. Entah pernah dipakai atau belum. Saya juga nggak ngerti. Karena saya cari-cari fotonya. Nggak pernah saya lihat buat tongkat komando ini. Entah mungkin di foto-foto lainnya. Mungkin pernah ada. Tapi kalau ada yang pernah temukan yang begini. Nah. Ini ada di tempat saya ya. Nah. Ini nih. Ini ada di tempat saya. Nah. Inilah yang saya pakai sejak tahun 2017 sampai sekarang. Tapi bukan berarti saya mengkeramat kantong. Enggak. Ini biasanya. Ya. Saya pegang daripada intinya. Karena dikasih bilang bawa. Ya. Sudah. Saya bawa lah. Daripada beli. Nah. Iya kan. Ini. Ini saya bawa biasa. Simpan-simpan biasa. Ya. Saya ketakutkan anak-anak ini dianggap sesuatu ya. Ya. Mohon maaf. Kalau saya kan orangnya enggak sampai ke sana cara berpikirnya. Jadi. Tapi karena saya lihat ini indah. Ukirannya bagus. Saya enak juga membawahnya. Gini enggak agak ini. Ini enggak agak lambat. Ya. Ini sekedar informasi sahabatku. Bukan berarti apa-apa. Biar ada yang tanya-tanya. Itu tunggu kemando beli di mana. Sebenarnya saya tidak beli. Dikasih. Ya. Terima kasih sahabatku. Mudah-mudahan ada manfaat di informasi ini. Terima kasih. Tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.